Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, dikau ku permukaan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi Jumat Tuhan. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, mari kita berdoa, memohon pimpinan dari roh kudus. Bapak di surga kami bersyukur atas segala berkat-Mu dan saat ini kami mohon pimpinan dari roh kudus agar menerangi pikiran kami, menenduhkan hati kami, mencerahkan akal budi kami, agar kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya. Ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Radungan kita pagi ini berjudul Mengingat Masa-masa Perjuangan. Bajaan kita terambil dari kitab ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Malam sebelum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 16 Agustus, ada tradisi di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini masih dilakukan. Masyarakat menyebutnya sebagai Malam Tirakatan. Acara Malam Tirakatan biasanya diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan beberapa lagu perjuangan. Doa syukur, sambutan-sambutan, dan lain sebagainya. Saya masih ingat ketika waktu kecil mengikuti acara Malam Tirakatan, selalu ada sambutan dari sesepuh kampung. Karena di lingkungan tempat tinggal saya, banyak warga yang lanjut usia, maka tiap tahun diberikan kesempatan kepada dua orang sesepuh kampung untuk menceritakan pengalaman di masa-masa awal kemerdekaan. Ketika para sesepuh menceritakan pengalaman hidup mereka di awal masa-masa kemerdekaan, maka semua hadirin tenang, mendengarkan, dan sambil membayangkan apa yang tengah disampaikan. Sambil mendengarkan, saya pun membayangkan keadaan yang diceritakan dan bersyukur karena keadaan sekarang jauh lebih baik. Dalam bacaan kita hari ini, penulis kitab pulangan mengajak umat Israel mengenang perjalanan mereka selama 40 tahun di Padanggurun yang penuh dengan perjuangan. Penulis kitab pulangan melakukan hal itu untuk menyadarkan umat Israel bahwa perjalanan berat yang sudah ditempuh ternyata dapat dilalui. Dan itu semua terjadi atas penyertaan Tuhan. Walaupun terasa berat, tetapi dengan pertolongan Tuhan umat Israel dapat menjalaninya. Mengingat masa-masa sulit di waktu yang lampau, ternyata dapat menyadarkan kita bahwa hanya dengan pertolongan dari Tuhanlah kita mampu menghadapinya. Dengan mengingat masa-masa sulit di waktu yang lampau, kita memiliki semangat untuk menjalani hari depan yang juga penuh dengan tantangan. Mengingat masa-masa sulit di waktu yang lampau, akan membuat kita berharap akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi masa depan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang kami baca dan kami dengar. Ketika kami diajak untuk mengingat akan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami di waktu-waktu yang lampau, maka kami pun menjadi termenung, kami pun menjadi berdecak kagum. Betapa penyertaanmu itu nyata, sehingga masa lalu yang penuh dengan tantangan dapat kami hadapi. Dan ketika kami diajak untuk mengingat akan masa lalu, kami pun menjadi memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami di masa lalu, Tuhan juga yang akan menyertai menuntun setiap langkah kami di hari-hari ke depan. Mampukan kami agar kami boleh selalu ingat bahwa kami memiliki satu penolong, yaitu Engkau, ya Allah, yang senantiasa setia menolong, memimbing kami. Ajar kami untuk tidak melangkah sendirian, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kami putuskan di dalam kehidupan ini. Inilah permohonan kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan tiap jam disuka dukaku Jikalau Tuhan jauh percuma hidupku Setiap jam ya Tuhan Jikalau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Jikalau Tuhan jauh percuma hidupku